Kalau mengeluarkan uang karena membeli makanan, itu mah biasa. Tapi gimana kalau mengeluarkan uang karena membuang makanan? Ini beneran terjadi loh di Seattle, Pantai Barat, Amerika Serikat. Dewan kota Seattle akan mengenakan denda bagi warga dan perusahaan yang membuang sisa makanan. Untuk sampah makanan rumah, dikenakan 1 USD. Dan perusahaan dikenakan 50 USD. Wow, lumayan ya. Nah, kalau di Indonesia diberlakukan seperti ini, pemirsa masih ada gak yang ingin menyisakan makanannya? Balik lagi pemirsa, kali ini aku bakalan ajakin kalian makan di Hotel La Polonia Medan. Menu yang aku coba di sini adalah beef sauce arsic dan durian sushi. Hmm, kira-kira rasanya kayak apa sih? Ini is mitzwas, bechamel arsic. Pemirsa ini unik dan enak banget loh nih. Jadi, pemirsa pasti sudah familiar banget dengan yang namanya beef bechamel. Tapi ini adalah beef bechamel arsic. Khas banget dengan Medan. Masakan arsic itu ada yang dari Tapanuli, ada yang dari Karo. Kalau ini arsicnya dari Karo, kenapa? Karena ini menggunakan santan. Sekarang kita cobain dengan Australian tenderloin. Jadi ini fusion Medan Meats West. Ini adalah tenderloin, medium well. Kita campur dengan arsic bechamel. Di sini ada sedikit kick, yaitu ada sedikit rasa pedas. Karena memang menggunakan cabai hijau. Let's give it a try. Ini fusion antara arsic bechamel. Ini menu baru di La Polonia yang harus banget dicoba. Saya baru sekarang menemukan Australian tenderloin. Yang di-cooked medium well. Dicampur dengan sauce bechamel. Tapi rasanya itu seperti arsic. Ada limannya berasa. Terus kuning-kuning ini dari kunyit. Sekarang kita campur dengan jamur. Ini adalah roti toast bread yang udah digulung. Yang dibuat seperti ini oleh chefnya. Kerem ya. Jago ya. Jadi buat crunchy. Ini suara men tadi. Jadi si bechamel sauce ini thick, padat, tapi gak enak. Bisa dimakan dengan sesuatu yang crunchy. Seperti ini. See? Kayak kerupuk juga enak nih kayaknya ini ya. Wow, ternyata bumbu asli khas Medan kalau dikemas fusion gini. Enak banget loh pemirsa. Ayo, siapa mau coba? Hidup itu harus balance ya. Jadi setelah kita makan yang asli dan gurih. Kita makan yang manis-manis. Dan padat. Ini adalah pulut durian. Nah di tengah-tengahnya itu. Jadi kreatif banget ini chefnya. Si pulutnya ini. Di belung seperti, di roll seperti sushi. Dan di tengah-tengahnya kalau di close up. Silahkan di close up. Kamariman saya. Nah, apakah ini adalah daging durian? Jadi berasa nanti di luar dalam ya. Kita potong dulu pulutnya. Nah, tuh lihat tuh. Lihat tuh ada serat duriannya kan? Si. Si serat duriannya. Nah, tetep ini pakai si. Oke, ini sesuai mint leaf. Oke. Dan ini adalah. Apa? Saus? Durian. Durian kongo. Eits, jangan sedih. Ini adalah meringue. Tapi meringue ini bukan burian. Ini simple meringue. Yaitu putih telur. Dicampur dengan gula. Softly whisk. Menjadi seperti ini. Oke, ini dia pemirsa bulut durian. Dalamnya ada daging duriannya. Luarnya ada saus durian. Kita coba. Confirm. Saya sudah sampai medan. Saya sudah makan durian. Bukan durian utuhnya. Tapi ini cukup mewakili. Ini kan rasanya rasanya durian banget. Oke. Dan siapa yang kasih datang dalamnya? Jadi ini ada namanya baked meringue. Kenapa? Karena di dalamnya siap-siap kita angkat gunungnya. Tadam. Lihat dong pemirsa. Ini adalah baked sponge cake. Kita akan tengahnya durian juga. Vanilla ice cream. Smart. Ada sedikit dingin-dingin di tengah-tengahnya. Jadi ini adalah baked sponge cake. Dengan meringue. Dan juga tengah-tengahnya ada vanilla ice cream. Jangan lupa pakai si saus durian. Tidak crunchy juga penting. Aha. Wow. Ada crunching-nya, ada lemburnya. Bagi yang suka durian, mesti banget deh cobain ini. Wangi duriannya enak banget. Aku suka banget deh sama makanan di sini. Belum lengkap nih kalau ke Medan, belum beli kue kekinian khas Medan. Medan Parpar. Ada berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau loh pemirsa. Tapi yang akan aku cobain di sini adalah oleh loh. Hmm, kira-kira rasanya gimana ya? Penasaran kan pemirsa? Yuk kita coba. Nah, jadi seperti ini nih. Pengen kasih datang ke pemirsa dulu. Wah, ini dia par-par. Wah, sudah ada kisau plastiknya. Kita potong sedikit. Jadi ada rasa, jadi di bawahnya itu cake. Atasnya pastry. Jadi ada rasa lembutnya, ada rasa crunchy-nya. Karena si pastri-nya ini oleh loh. Karena ada tiga rasa. Ada green tea, coklat, dan juga tiramisu. Nyo, nyobain tapi kan bisa pakai tangan. Nggak ada garpu, boleh pinjem garpu. Oke. Ya, terima kasih. Kita cobain si tiramisu-nya dulu. Oh, seperti ini pemirsa, lihat tuh. Bawahnya cake. Atasnya pastry. Terserah kita mau celipin ke yang mana. Nah, aku celipin yang tiramisu-nya dulu. Bapak Mirsa, ini baru sekarang saya nyobain kue. Perpaduan antara sponge cake dan juga pastry. Sensasinya beda loh. Jadi ada rasa kris-kris dari pastri-nya. Dan juga bawahnya lembut. Dari sponge cake-nya. Saya celupin di green tea, coklat, dan juga tiramisu. Ini anaknya dimakan rame-rame di rumah, selalu nonton TV, dan minum teh atau kopi. Wah, mantap banget. Oke, ini akan saya bawa pulang. Dijariin oleh-oleh. Ini pertanda bahwa saya dari Medan. Karena saya sudah beli par-par. Oke, kita pulang. Abis makan-makan di Medan, kita lanjut kulineran ke kota Jakarta. Ada makanan enak apalagi sih di Jakarta? Tetap di demen makan, demen banget, pecah. Terima kasih telah menonton!